atas enggak ada bacaannya ternak sapi mis tapi yang dibawa ada bacaannya mis Oke disuanya ternak sapi Oke good job Iya thank you ya enggak ya coba dulu sih Oh ini Oke si yang gambar nomor satu ada kucingnya mesko yang gambar nomor dua enggak ada mes iya kucingnya nyelip ya anak oke coba dulu good job ya Cisya si Mimis 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 gambar nomor satu ngada batunya gambar nomor dua ada batunya mis ada ini batunya batu yang mana ya setiap batu yang besar mis oke iya setelah ya kan it rock batu besar ya oke good job coba yang lain gitu ya pasien חäsongan Dreams Mimis 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 D yiat reward quote bebedaste nanti kwentILY kedAyam noodles captain hunteru新 using air akabednan The first picture, the boy wear blue t-shirt and picture number two, the boy wear red t-shirt. Yeay, good job. Oke, yang terakhir, kita jawab sama-sama. Mana yang berbeda? Iya, ya, jadi kalau yang gambar pertama itu tidak ada cloud. Iya, yang kedua, ya, I love cloud-nya. Oke, good job, Delta Claus. You did it. Oke, ya, Miss Irma will share screen. My kids, please sit nicely. Are you excited to study today? Yes, Miss, yes, Miss. Yes, Miss. Yes, of course, Miss, sure, Miss. Oke, kids. Ya, you can see, can you see my screen? Yes, Miss. Oke, thank you, Miss. Hari ini topik kita adalah, ya, topiknya mencermati kosa kata tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Sekarang, please open your book page 68 until 69. Ya, buka bukunya halaman 68 sampai 69. Oke. Nah, kita hari ini akan menjawab bersama-sama ya kuis di halaman 68 until 69. Oke, nah, yang di sebelah kiri, bagian kirinya itu adalah kosa katanya. Or, in English, you said vocabulary. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu kosa kata. Oke, ada cuaca, cerah, memancarkan, dan matahari. Cuaca itu artinya apa ya? Cermati kosa kata-kosa kata berikut dan hubungkan dengan maknanya. Nah, makna itu adalah artinya ya. Oke, cuaca. Number one, cuaca itu apa maknanya, nak? Yang pertama, mengeluarkan sinar matahari, keadaan langit yang hampir tidak berawan, titik pusat kata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan cahaya dan panas pada bumi di siang hari, atau keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu. Oke, ya, good job ya. Jawabannya adalah keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Iya, tarik garisnya, nak. Ya, kalau ada pen warna-warni, can you set? Ready, miss? Iya, kalau ada pen warna-warni, boleh. Ditarik dengan pen warna-warni. Pakai ruler ya, nak, biar cantik ya, biar rapi. Use your ruler. Iya, use your ruler. If you have the color pen, pen-nya berwarna, you can use that. It's better ya, itu lebih baik. Supaya cantik. Finish. Oke, number two. Cerah. Coba dulu jawab si Jeremia. Cerah jawabannya yang mana, Jeremia? Laman berapa, miss? Laman berapa, teman-temannya? Sudah dari tadi buka bukunya. Laman berapa, nana? Excuse me, miss. May I drink? Yes, 68 ya. Jeremia dari tadi ngapain saja, tadi buka bukunya? Laman berapa, Jeremia? What did you do? Okay, cerah. Apa jawabannya, Jeremia? You don't know, right? Gak tahu kan? Orang dari tadi temannya buka buku. Kamu what did you do just now? Apa yang dilakukan? Bukan dibukanya bukunya. Ponex time, please be focused ya, Jeremia. Oke, coba number two. Itu si Evelyn ya, Evelyn. Evelyn? Can you hear me? Evelyn? Oke, Evelyn cannot hear me, I think ya. Oh, some trouble with the internet connection. Oke, iya. Coba nomor dua itu si Alva. Alva, cerah. Jawabannya Alva apa, nak? Mengeluarkan sinar, Miss. Cerah mengeluarkan sinar. Easy true, kids. No, Miss. Keadaan langit yang hampir tidak berawan. Keadaan langit yang hampir tidak berawan. Is it true? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, buat garisnya. Tarik garisnya, cerah adalah keadaan langit yang hampir tidak berawan. Oke, sekarang number three ya, memancarkan. Memancarkan. Coba dulu si Evelyn, ya. Keadaan langit yang hampir tidak berawan. Memancarkan. Yes, Miss. Yes, Miss. Memancarkan. Apa itu memancarkan? Apa itu memancarkan? Is it true? No, Miss. Oke, coba dulu si Ella. Ella, jawab memancarkan. Mengeluarkan sinar, Miss. Yes, memancarkan itu. Mengeluarkan sinar. Sama misalnya seperti contohnya. Matahari memancarkan sinarnya. Ya, maknanya adalah mengeluarkan sinar, ya, nak. Oke. Iya, oke. Indira baru bergabung, ya, Indira. Oke, sekarang matahari. This is the last, ya. Yang terakhir, matahari. Coba dulu si, coba dulu si, iya, si Petrus. Coba si Petrus. Apa jawabannya, Petrus? Pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatakan cahaya dan panas pada bumi di siang hari. Iya, jadi matahari adalah titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatakan cahaya dan panas pada bumi di siang hari. Oke. You can make sure you answer based on the screen, ya. This one, cuaca, cerah, memancarkan, dan matahari. Ini yang maknanya, ya, nak, yang bagian kuning di belah kanan. Oke, cuaca. Is it true? Sudah sama, ya. Cerah. Oke. Memancarkan. Mengeluarkan sinar. Dan matahari, titik pusat tata surya. Oke. Already? Sudah? Sudah. And already 99. 69. Ya, number two, Pet 69. Halaman 69. Oke, sebelumnya, coba dulu baca halaman 68. Ya, halaman 68 itu yang mencermati kosa kata dalam cerita, ya, nak. Nah, coba dulu baca si... Baca dulu si Edwin, Edwin, yuk. Baca dulu si Edwin, yuk. Baca dulu si Edwin, yuk. Mana, Miss? Selamat page... Ah, your book page 68. Ya, itu yang di bagian kuit, di bawah kuit. Oke, Miss. Selamat tinggal segera. Sayu dan Ego kurang sekolah bersama. Ini di titik perbat, dan di titiknya-tikunya. Sudah, Miss, I don't listen. Baca judulnya, read the title. Oke. Cuaca yang panas. Bayu dan Edo pulang sekolah bersama. Mereka pulang dengan berjalan kaki. Karena letak sekolah tidak terlalu jauh dari rumah. Mereka ternyata cuaca saat itu sedang panas sekali. Cahaya matahari menginang. Seri bumi bagai tanpa ada penghalang. Hal ini membuat tubuh Bayu dan Edo bercurur-cururan keringat. Teriknya matahari membuat Bayu mengajak Edo untuk beristirahat. Sejenak. Mereka pun duduk di halter yang mereka lewati. Bayu mengeluarkan buku turus miliknya buku turus itu, ia jadikan kipas agar dapat menghasilkan angin. Di seberang halter, mereka duduk terdapat sebuah warung. Edo memiliki ide untuk memberi es krim. Menurut Edo, es krim yang dingin dapat membantu menurunkan suhu tubuh. Mereka pada saat cuaca tarik seperti ini, Bayu setuju dengan ide Edo. Mereka pun memutuskan untuk memberikan es krim. Setelah itu, mereka makan sambil kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah masing-masing. Iya, oke. Nah, itu ada sebuah cerita ya. Ada banyak kosa kata yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut. Ya, oke. Nah, coba dulu kosa kata apa yang bisa kalian dapat di paragraf pertama. Coba dulu sih. Petrus, eh Petrus, ya sudah 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 sudah. Coba sih Fidela dulu, Fidela. Di paragraf pertama, saya mendapatkan kosa kata sekolah bersama pulang, Miss. Pulang. Kemudian ada kaki, letak rumah, rumah, jauh, 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 kemudian kemudian pulang. Kemudian cuaca, ya cuaca juga bisa ya nak, cuaca. Mungkin cuaca, panas. Iya. Kemudian cahaya, ya cahaya matahari, itu pun bisa ya, cahaya matahari. Cahaya matahari, bumi, bumi. Bumi, campah, penghalang. Bumi, campah juga bisa ya nak, tanpa setelah itu penghalang. Yuk, digaris bawahi, and the line. Bumi, campah penghalang. Iya, bumi, campah, ya. Bumi, campah, ya. Bumi, tubuh, kemudian tubuh, keringat, berjujuran, Miss. Bumi, berjujuran, keringat, berjujuran, kemudian keringat. Itu bisa menjadi kosa kata baru bagi kalian ya, berjujuran, keringat. Oke, sudah, finish. Thank you, Fidela. Coba dulu di paragraf kedua. Yes, Miss, can you repeat? Oke, pulang, sekolah. Can you repeat, Miss? Can you repeat, Miss? Oke, pulang, setelah itu sekolah. Ini dari atas ya nak, dari paragraf pertama. Pulang, sekolah. Setelah itu, berjalan kaki. Rumah, selanjutnya cuaca, panas, after death, cahaya matahari, selanjutnya bumi, dan penghalang. Ya, penghalang. Next. Tubuh, ada tubuh, bercujuran, keringat. Untuk paragraf dua dan paragraf tiga, coba anak-anak nanti underline sendiri ya. Cari kosa kata baru apa yang kalian temukan. Oke, paragraf dua dan tiga. Paragraf dua, tiga, dan empat ya. Ada dua, tiga, dan empat. Nah, setelah kalian garis bawahi, please take picture and send to Miss personally. Ya, setelah digaris bawahi. Oke? Paham anak-anak Miss? Understand? Iya, kita akan lanjut di nomor dua ya nak. Hubungkan menggunakan garis kata-kata di sebelah kiri dengan kata-kata yang tepat di sebelah kanan. Sesuai cerita di atas. Oke, yuk. Kalau cahaya kira-kira terang atau gelap? Terang Miss. Cahaya terang ya. Oke, tarik garisnya dari cahaya menuju ke terang. Sudah Miss. Oke, finish. Nah, kalau es krim gimana dengan es krim? Es krim itu? Es krim itu dingin. Ya, dingin. Tarik dari es krim menuju dingin. Oke, next. Cuaca. Kalau cuaca itu basah atau panas? Panas, panas, minis. Yes, cuaca panas. Ya, bukan basah. Cuaca panas. Oke, kira-kira jawaban kalian gimana? Ya, kita akan lihat. Look at your screen now. Perhatikan screennya. Cahaya, es krim, dan cuaca. Ada terang atau gelap? Setelah itu hangat atau dingin? Dan basah atau panas? Cahaya pada bagian? Yes, oke. Is it true? Yes, Miss. Let's go. Oke, now. Es krim. Di? Dingin, ya. Oke, next. Cuaca. Cuaca panas. Ya. Oke, sudah sama. Jawabannya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya, kita tidak ada tugas ya, nak. Hanya saja kalian temukan kosa-kata baru dari teks yang ada di halaman 68 tadi. Ya, setelah itu take the picture. Nah. Yang cuaca yang panas, kan, Miss? Apa, nak? Cuaca yang panas, kan, Miss? Ya. Oke, I want to ask you. Do you have dictionary? Apakah anak-anak Miss punya Kamus Bahasa Indonesia? Yes, Miss. No, I don't have, Miss. I want to teach you how to find the meaning of the word using KBBI situs, ya, nak. Melalui situs Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perhatikan Miss, baik-baik. Ya, perhatikan Miss. Miss, you now will share screen, ya. Oke. Oke. Miss, you now will share screen, ya. Nah, anak-anaknya open browser, ya, nak. Buka browser-nya, boleh pakai Google Chrome, ataupun pakai browser yang anak-anak miliki di rumah, ya. Kalau Miss pakai Google Chrome, yang ini, ya. Miss, namanya apa tadi, Miss? Oke, you can see. Pertama, pada bagian Google, ya, di mesin Google-nya, kalian type, itu KBBI online. Sudah, KBBI online. Oke, nah, pada bagian ini, nanti akan keluar ini, ya, kalian klik di KBBI daring pencarian. Klik di KBBI daring pencarian, sudah. Nah, akan keluar seperti ini, ya. Jadi, nggak usah repot-repot lagi buka kabut. If you don't have dictionary. Nah, di bagian ini, kalian ketikan kata apa yang mau kalian cari artinya. Contohnya, ya, cuaca. Cuaca. Nah, setelah itu, enter. Enter, kan. Iya, enter, nak. Yang mana tadi, Miss? Yang kayak ling-ling gitu, Miss. Oke, you can see my recording letter Miss Irma will share in our book, ya, nak. Nah, ini lagi, Miss, rekam. Nanti kalau misalnya mau lihat lagi, bisa lihat rekamannya, ya. Oke, nah, ini cuaca. Sudah ada, ya, artinya, keadaan udara, kumpang-kumpang, cahaya matahari, kelembapan, kisipatan agin, dan sebagainya. Ada satu tempat tertentu, ya, dengan jangka waktu terbatas. Oke. Nah, kalau ada kata N seperti ini, itu noun. Artinya kata benda. Ya, cuaca itu kata benda. Nah, inilah cara simple untuk mencari arti dari KBBI online. Oke, Miss, akan ulangi sekali lagi, ya. Kalian buka browser dulu. Open your browser. Setelah itu, perhatikan dulu, nak. Perhatikan. Nah, ini kan misalnya. Ya, setelah dibuka browsernya, pada bagian Google, ya, From this part, di bagian ini, kalian ketikkan KBBI online. Sudah? Nah, di-answer, ya, di-answer. Klik ini, KBBI dari. Setelah itu, masukkan, masukkan kata yang mau kalian cari. Misalnya apa? Matahari, ya. Ketikkan matahari. Setelah itu, enter. Ya, nah, setelah enter, akan keluar. Bintang yang merupakan pusat kata surya, memancarkan panas dan cahaya ke bumi dan planet-planet lain yang mengedarinya. Sebagian besar kandungannya berupa hidrogen dan helium. Itulah pengertian matahari menurut kamus besar bahasa Indonesia. Ya, KBBI ini kepanjangannya kamus besar bahasa Indonesia. Ya, oke. Atau mau misulangi sekali lagi? Sudah paham atau perlu misulangi sekali lagi? Bagaimana membuka situs KBBI online? Oke, ya, sekali lagi misulangi. I repeat, this is the last one, ya, the last. Kalian, you open your browser, type this, type here, KBBI online, ya, itu sudah ada. Oke, tinggal di-enter. Nah, klik lagi ini, KBBI dari pencarian, ya, yang paling atas. Lalu, typing di sini the word that you want to search, ya. Ketikan kata yang mau kalian cari, contohnya bumi. Apa sih pengertian bumi? Dan di-enter. Bumi, ya, artinya tempat manusia hidup. Dunia jagad, ya, dunia sama pengertiannya itu dengan bumi, jagad juga bumi, ya. Oke, nah, kalau berdasarkan ilmu astronomi, pengertian bumi adalah planet ketiga dari matahari. Nah, ya, selanjutnya ada juga pengertian bumi itu permukaan dunia panah. Iya, jadi itulah dia artinya berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, until you hear any questions, ada pertanyaan. Understand this, how are you, Dad? How are you, Dad? Ya, Nat. Ada pertanyaan. Nungis. Nungis. Oke, understand ya. Berarti paham ya kalau tidak ada pertanyaan. Tunggiran, Miss. Iya, oke. Ya, our time is up. Waktu kita sudah habis. Coba kita senyum dulu ya, Miss. Tidak ada pertanyaan. Iya, siapa tadi punya pertanyaan? Dasya, Miss. Iya, Dasya. Mana, Dasya? Where are you, Dasya? Oke, itu dia Dasya-nya. Miss, ini yang ditarik garis tadi. Ini di foto, terus dikirim. Iya, ya. Di foto setelah kalian garis bawahi. Sampai paragraf keempat. Di garis bawahi, ya. Kota-kata barunya. After that, take picture and send to Miss. Oke? Understand ya, nak? Bukan, Miss. Yang dari salaman 68 sama 69. Oh, tidak perlu, Noni. Yang sudah kita kerjakan bersama tidak perlu di foto ya. Karena kan sudah dikerjakan sama-sama. Maksud Miss yang di text-nya saja. Ya, only text. Ya, nak? Paham, Dasya? Ada yang siap-siap ini. Sudah ada yang siap-siap mau foto ini. Ya, lihat aja ini. Sudah siap-siap. Ya, 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 ya. Oke, kids. Enough for today. Before we leave the station, please smile and happy to see you on everyone. Bye. Bye, Miss. Bye. Bye. Bye.